Hiar ada ganti Wago RT 01 Desa Mendaludarat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi digegahkan dengan penemuan seorang mayat perempuan pada minggu petang. Terkait penemuan ikus atas kem Polres Moro Jambi bersama dengan tim opsional dan tim identifikasi beserta Polsek Jambi Luar Kota mendatangi TKP penemuan mayat perempuan tersebut untuk melakukan olah TKP. Wago RT 01 Desa Mendaludarat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi digegahkan dengan penemuan seorang mayat perempuan pada hari minggu petang. Satu res kem Polres Moro Jambi bersama dengan tim opsional dan tim identifikasi beserta Polsek Jambi Luar Kota mendatangi TKP penemuan mayat perempuan tersebut untuk melakukan olah TKP. Diketahui mayat tersebut merupakan seorang perempuan dengan inisial NI berumur 66 tahun yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyau. Dikatakan oleh kasat res kem Polres Moro Jambi AKP Hoyerunas, mayat tersebut ditemukan di dalam sebuah toko dengan polisi terbareng miring ke kanan dengan penudara di sekujur tubuhnya. Dapat saya jelaskan di sini adalah yang menjadi korban adalah seorang ibu-ibu dengan inisial NI berumur 66 tahun dan yang menjadi TKP adalah di rumahnya sendiri di RT01 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Ini dalam proses penyelidikan kami. Pada saat tim menemukan mayat tersebut mendapati adanya bekas luko Bendo Tumpo, di bagian muka dan bagian bibir terbelah. Belum diketahui jelas menyebab kematian korban, namun dugaan sementara mayat tersebut dibunuh dengan menggunakan Bendo Tumpo. Berdasarkan informasi yang didapat identitas korban beralamat di RT01, Desa Mendalo Darat, Kabupaten Moro Jambi. Korban Satiko telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Radan Matahir Jambi untuk dilakukan autopsi. Terima kasih telah menonton!